Sementara itu, keterisian rumah sakit rujukan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus bertambah. Tingkat hunian pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat sudah mencapai 4.590 pasien. Meski ada 445 pasien sudah keluar rumah sakit, namun pasien yang masuk untuk dirawat antara 100 hingga 200 orang perharinya. 106 pasien yang dirawat di Wisma Atlet terindikasi Omikron. 60 persennya pelaku perjalanan luar negeri. Lima negara penyumbang terbesar kasus Omikron adalah Arab Saudi, Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Sementara Satgas Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan pemerintah memperlakukan PPKM level 3 mengingat loncakan COVID-19 varian Omikron di tanah air. 104 itu adalah simptomatis ringan dan yang sisanya 1170 adalah asimptomatis. Pasien masuk hari ini ada 562, yaitu pasien PPLN 289. Mereka perjalanan dari Saudi Arabia, Turki, Malaysia, dan Uni Emirat. Saya setuju juga dengan usulan bahwa harus mulai dipikirkan dari sekarang, kapan, apakah dua, tiga hari lagi, ataukah paling lama, seminggu lagi. Kalau kenaikannya signifikan, maka waktunya untuk segera, secepat mungkin untuk menaikkan ke level 3 PPKM untuk daerah-daerah yang positif rate-nya lebih tinggi daripada yang lain. Satgas IDI juga meminta agar pembelajaran tatap muka atau PTM 100% harus dihentikan sementara hingga angka positif rate menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.